Pemirsa Rabu 31 Agustus 2022 sebagai penghujung bulan kemerdekaan menjadi saksi bersejarah bagi Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka meningkatkan pendapatan negara. Di mana peletakan batu dan pemancangan pertama IPCI Akatara Gas Processing Facility and Sales Gas Pipeline Project bertempat di Desa Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Diawali dengan tari penyambutan tabur beras kunyit khas Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan penjelasan prosedur keselamatan di lokasi acara. Terlihat para pekerja turut serta menyaksikan prosesi dimulainya Akatara Project yang dioperasikan oleh Jetstone Energi Lomang PTE LTD sebab PT JGC Indonesia merupakan main kontraktor atau kontraktor utama dalam pelaksanaan Akatara Project. Andi Iwan Uzama selaku General Manager of Jetstone Energi Lomang PTE LTD menjelaskan selain mendukung pencapaian 1 juta barel dari pemerintah, Akatara Project diharap mampu optimal menimbulkan efek domino bagi keberlangsungan dan kebermanfaatan bagi masyarakat lingkungan sekitar operasi. Bagaimana perusahaan ini terhadap lingkungan? Sementara, Nurdin Haris selaku Presiden Direktur PT JGC Indonesia menuturkan dirinya berkomitmen penuh atas proyek Akatara dengan mengutamakan keselamatan kerja dan dedikasi. Pihaknya bangga menjadi kontraktor yang ditunjuk oleh Jetstone Energi Lomang PTE LTD untuk mega proyek ini. Sama strategis Presidensi antara tim yang ditunjuk oleh Bapak Kata Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera bagian Selatan, Anggono Mahendrawan dalam sambutannya menyampaikan, EPCI Akatara Gas Processing Facility and Sales Gas Pipeline Project ini diharapkan dapat diselesaikan pada semester 1 tahun 2024 dan dapat segera beroperasi. Proyek ini meliputi pembangunan gas fasiliti and pipeline sepanjang 17 km hingga ke titik sales point pipeline TGI yang akan melewati 2 desa 1 kelurahan di 2 kecamatan yakni Kecamatan Beram Itam dan Kecamatan Betara. Dalam sambutannya, Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi SKK Migas serta Jetstone Energy dengan harapan keberadaan Akatara Project bermanfaat pada peningkatan perekonomian masyarakat dan menambah pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Cabung Barat. Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Jetstone dan SKK Migas Sumbaksel yang terus mendorong untuk pilot proyek dari Akatara di desa Bram Itam. Sementara itu, Gubernur Jambi Alharis dalam sambutannya mengatakan dengan adanya peletakan batu dan pemancangan pertama ABCI Akatara Gas Processing Facility and Sales Gas Pipeline Project. Ia berharap sinergi, kolaborasi, dan percepatan dilakukan berbagai pihak guna membangun daerah. Tentunya, ia berterima kasih kepada SKK Migas yang telah sepakat untuk meletakkan batu pertama dan KPK langsung mengawal agar sasarannya tepat sebab Tanjung Cabung Barat ini merupakan areal yang besar untuk produksi gas dan minyak di Provinsi Jambi. Perlu ada sinergi, kolaborasi, dan percepatan di antara kita semua. Di akhir acara, dilakukan penekanan sirine yang dikomandoi oleh Gubernur Jambi sebagai pertanda bahwa pelaksanaan Akatara Project secara resmi dimulai dan disertai pemancangan pertama dan penanda tanganan prasasti pada peletakan batu dan pemancangan pertama Akatara Project. Turut dilakukan penanda tanganan Nota Kesepahaman atau MOU tentang pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja lokal antara Bupati Tanjung Cabung Barat Anwar Sadat dengan Susilo El Nugroho selaku Direktur and Project Manager PT JGC Indonesia. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan.